Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Beli bawang, keliru merica Kusmita datang dengan membawa cinta Cintaku padamu seperti koronavirus Tidak nampak sih, tapi sangat serius Nah, kita ketemu nih di hadir raya Idul Fitri Apa yang kemudian kita peroleh setelah satu bulan penuh kita berpuasa Menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Bahkan dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa Rasulullah Muhammad SAW bersabda Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan Maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya Pertanyaannya sederhana Kenapa kok oleh-olehnya seperti bayi yang baru lahir Coba pemirsa lihat Kenapa seperti bayi Sifat bayi itu menyenangkan Bayi digendong bapaknya ngompol Bapaknya pasti tidak akan pernah marah Justru dia bangga karena anaknya normal Bayi ada orang tersenyum Bagus Tidak ada orang tersenyum Bagus Coba rosi tersenyum sendirian Wow Tidak bagus Nah orang berpuasa Setelah selesai Ramadan Kemudian ketemu dengan Idul Fitri Dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan seperti bayi Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT Maka namanya Idul Fitri Id itu artinya kembali Fitri itu artinya suci Sering kali saya ditanya begini Bagaimana supaya kita menyempurnakan kesucian itu? Salah satunya adalah dengan cara saling memaafkan antara satu dan yang lainnya Gus Mifta sering bilang Ingat memaafkan itu tidak akan pernah menghapus masa lalu Tapi pasti akan memperindah masa depan Dan akhlaknya Rasulullah adalah Saling berebut salah Meminta maaf kepada pasangannya Nah kalau Rasulullah beserta istrinya Itu saling rebutan kata salah Tapi kalau kita sebagai umatnya Yang kita lakukan adalah salah-salahan Saya sering ditanya begini Gus Mifta yang benar itu suami minta maaf kepada istri Atau istri minta maaf kepada suami Ingat laki-laki itu imam Perempuan itu makmum Di wilayah ini kemudian Alangkah baiknya ketika seorang istri Mengucapkan iklar maaf kepada suaminya Dan suami memaafkan Nah saya ditanya Kenapa harus istri yang minta maaf? Kalau yuk hitung-hitungan yuk hitung-hitungan sama Gus Mifta Cowok sama cewek itu dosanya banyak mana? Kalau yang cowok pasti jawab cewek Cewek pasti menjawab cowok Survei membuktikan Berdasarkan survei Gus Mifta Dosa cewek itu lebih banyak daripada laki-laki Tapi kecil-kecil Sementara dosa cowok itu lebih sedikit daripada cewek Tapi besar-besar Nah gak usah ikut lah Suami minta maaf kepada istri Istri minta maaf kepada suami Dosa cowok itu kecil Sedikit tapi besar-besar Bungsum mau lima kata orang Jawa Maling, main, madat Semuanya cowok Sementara cewek dosanya banyak Tapi kecil-kecil Terutama dosa yang berkaitan dengan lisan Cuman saya pengen bilang sama kalian semua Gus Mifta mau bilang apa? Cewek itu kelemahnya satu Terlalu banyak mengingat Nah cowok kelemahnya juga satu Terlalu cepat melupakan Makanya cowok itu jangan pernah punya salah dengan cewek Sekali kamu punya salah dengan cewek Seumur hidup istrimu ingat Ingat cewek itu ahli sejarah Jadi sekali kamu punya salah sama istrimu Istrimu akan senantiasa ingat selama-lamanya Makanya kalau saya senitanya Gus Mifta Kalau seandainya boleh mau nikah lagi Gus Mifta mau nikah dengan siapa? Saya pengen nikah lagi dengan orang Arab Kenapa Gus? Jadi kalau istri marah-marah Serasa mendengarkan tartil Quran Begitu Pak-papak-papak Langsung saya jawab Sodak Allahul Adin Artinya Apapun itu Perilaku minta maaf dan memaafkan Ada sesuatu yang mulia di mata agama Maka Siapapun yuk Saling rebutan salah Bukan rebutan benar Maka saya sering mengatakan Istri itu ujiannya adalah suami yang miskin Sementara suami Sementara suami ujiannya adalah istri yang galak Tapi bahaya para suami Diar para suami ingat Kalau kamu punya istri galak Bersabarlah Kenapa? Karena wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak Makanya kalau kamu punya istri galak Dua kemungkinan Satu anda akan menjadi walinya Allah Atau yang kedua Tanda-tanda setruk Tapi yang jelas Suami yang punya istri galak Insya Allah besok di akhirat Siksanya akan dikurangi oleh Allah Kenapa? Karena selama di dunia Sudah sangat tersiksa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat merayakan hari lebaran Tahun ini adalah Tahun kedua Umat muslim merayakan lebaran Di tengah pandemi Situasinya Belum kembali normal Untuk halal lebih halal Segala Ritual Juga tahun ini Kembali harus dilakukan Secara virtual Lebaran tahun ini juga Kembali kita rayakan Tanpa ritual Mudik ke kampung halaman Meski terasa kurang Tapi sejatinya Esensi idul fitri Bukanlah mudik ke kampung halaman Tapi mudik untuk kembali Pada kesucian Inilah saatnya manusia Kembali pada fitrahnya Jadi Dimanapun kita merayakan Hari yang fitri ini Wajib disyukuri Lebaran tahun ini Boleh kita rayakan Dalam keterbatasan Tapi bukan berarti Kita berhenti Bergembira Untuk menyambut Hari kemenangan Inilah rosi Spesial Idul Fitri Berlebaran Dengan gembira Setelah berpuasa Satu bulan lamanya Bersakat fitrah Menurut perintah agama Kini kita beridung Fitri berbahagia Mari kita berlebaran Bersuka gembira Berjabat tantangan Sambil bambang apa-apa Hilang gendang Habis marah Di hari lebaran Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton